Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan sehat walafiat panjang umur Serta nikmat iman dan islam Salawat berserta salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afad Wa taqudila nabiha jami'il hajat Wa tutahiru nabiha min jami' sayyat Wa tarfau nabiha inda ka'aklad darojat Wa tubaliku nabiha asal gayat Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Ovisial Kali ini akan membacakan testimoni Dari kawan-kawan kita semuanya Yang telah mendawamkan sholawat Yang mendapatkan keajaiban Mendapatkan berkah dari membaca sholawat Namun sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Kepada saudara-saudara semuanya Kawan-kawan semuanya Ya dimanapun anda berada Yang sudah mendukung channel ini Sehingga channel ini bisa berkembang Menyebarkan yaitu khususnya mengenai Fadilah berkah keajaiban Orang-orang yang membacakan sholawat Saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan kemudahan segala urusannya Sehat walafiat Panjang umurnya Umur yang berkah Yang sakit semoga cepat sembuh Dan yang masih punya amanah Semoga cepat Selesai cepat lunas Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kepada kawan-kawannya Yang komen Dan minta doa restu Ayo minta doa restu Diawali dengan Membaca sholawat Dan diawali dengan Sudah berapa Berapa jumlahnya kita membaca sholawat ini Kayak bentuk laporan begitu Baru mengutarakan Memohon doa restu Semoga Diaminkan oleh saudara-saudara kita Kawan-kawan kita semuanya Yang menyaksikan Ya Ayo kita tulis Sholawat Kemudian adalah melaporkan Atau menuliskan Bahwa saya sudah membaca sholawat 6.000 kali per hari Atau saya sudah membaca sholawat 1.000 kali per hari Mohon doa restunya Dan diakhiri dengan sholawat Semoga kawan-kawan semuanya Yang hajatnya belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mohon doa restu Mohon diaminkan dengan kawan-kawan semuanya Semoga doanya Semoga hajatnya Cepat diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya robbal alamin Ayo tulis Yang sudah berapa Sudah berapa sholawat yang dibaca Ya tidak hanya Apa itu Mendengarkan Tidak hanya Mengerti Membaca Fadilah Membaca sholawat Dan keajaiban orang yang mengamalkan sholawat Namun kita adalah pelakunya Jadi diharapkan Semoga ya sesudah Keajaiban yang akan saya bacakan nanti adalah Keajaiban berikutnya Kawan-kawan semua Yang menulis doa Di kolom komen di bawah ini Amin Amin Ya robbal alamin Yang penting adalah kita selalu istiqomah Bersolawat Dan ikhlas Kemudian Dan yakin Kemudian tawakal ya Yaitu tawakal juga kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bahwa Solawat kita Doa kita Solawat kita sudah jelas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan doa kita Dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yakin Dan harus Istiqomah Baiklah kita lanjutkan Kita baca ya Testimoni Atau Dari kawan kita Yang kawan kita ini Tidak disebutkan namanya Alhamdulillah 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 Sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini istri saya naik jabatan Berkat Solawat Jibril Yang selalu saya dawamkan Tiap hari Adanya Grup ini Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Ustadz Awang Pak Ustadz Imam Dan admin-admin Solawat Jibril Amin Mbak Hesti Yang selalu saya telpon Sebagai semangat Saya juga Masalah di grup Riyadah Solawat Jibril Alhamdulillah Berkat Solawat Jibril Ini istrinya adalah Naik Pangkat Naik jabatan Berarti adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai janjinya Barang siapa yang Membaca Solawat Itu akan Diangkat Derajatnya Sepuluh Derajat Ini yang Yang sudah Dirasakan oleh Kawan Di grup ini Ya Jadi Sepuluh Dinaikkan Derajatnya Sepuluh Dihapuskan Dosanya Dihapus Keburukannya Atau kesalahannya Nah Itu diantaranya Kemudian Ini Selanjutnya Yaitu Dari Pak Andang Ya Waalaikumsalam Ini Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sekeluarga Sehat Walafiat Walafiat Pak Semoga Pak Basori Dan Sekeluarga Juga Demikian Alhamdulillah Selama Saya Ikut Riyadu Salawat Jibril Ini Saya Jadi Istiqomah Di Ibadah Ibadah Sunnah Pak Seperti Tahajudnya Salat Duhanya Dan Salawat Rawatib Alhamdulillah Pertama-tama Memang Tujuan Untuk Bisa Mencapai Setoran Dikirnya Pak Tapi Lama-kelamaan Jadi Suatu Kebiasaan Jadi Kalau Saya Senggang Saya Lafalkan Pikirnya Alhamdulillah Untuk Rezeki Tumbuh Rasa Ikhlasnya Bila Tidak Sesuai Dengan Kita Harapkan Kebutuhannya Pak Tidak Seperti Dulu Hati Merasa Takut Atau Galom Bila Ada Kekurangannya Alhamdulillah Rasa Ikhlasnya Akhirnya Menular Pada Sekeluarga Juga Sekeluarga Alhamdulillah Sehingga Kami Bisa Saling Mengerti Saya Bisa Itu Dulu Kita Itu Dulu Bisa Saya Ceritakan Sampai Disitu Dulu Yang Ikut Triadonya Insyaallah Saya Akan Terus Istiqamah Dan Keluarga Sedikit Dikir Kita Ajak Juga Untuk Ikut Mendikirkan Solawat Alhamdulillah Ini yang Dibacakan Oleh Pak Andang Bahwa Sekarang Adalah Tentram Keluarganya Hatinya Tenang Semakin Meningkat Ibadahnya Alhamdulillah Kemudian Dari Ibu Wiwi Dari Ibu Wiwi Saya Saya Punya Kisah Pak Ustaz Uang Yang Selalu Yang Semula Di 50.000 Jadi 500.000 Itu Berkat Solawat Ini Ceritanya Kisahnya Bu Wiwi Uangnya 50.000 Jadi 500.000 Gini Pak Ustaz Waktu Itu Uang Saya Kan 1 Juta Untuk Pakai Belanja Tinggal 50.000 Iya Terus Uang Yang 50.000 Itu Saya Taruh Di Topless Di Saya Itu Lupa Kalau Punya Uang Di Topless Bisa Belanja Setelah Sisa Belanja Setelah Beberapa Bulan Saya Itu Buka Topless Dan Saya Tidak Sadar Kalau Uang Itu Ada Uangnya Setelah Saya Buka Di Dalam Topless Ada Uang 500.000 Subhanallah Berkah Membaca Solawat Uang Saya 50.000 Kok Bisa Jadi 500.000 Jadi Itu Adalah Berkah Membaca Solawat Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Dari Pak Ahmad Ya Dari Pak Ahmad Bahwa Beliau Ini Yaitu Istiqomah Yaitu Mendawamkan Solawat Munjiat Dengan Dia Ini Dia adalah Semakin Mendapatkan Kabul Doanya Dia Mengamalkan Solawat Munjiat Dengan Solawat Jibril Dia Yang pertama Mengamalkan Solawat Munjiat Terus Tiap Hari Alhamdulillah Beliau Adalah Dapat Jodoh Dikirim Jodoh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pak Ahmad Ini Belum Punya Jodoh Belum Ada Istrinya Setelah Dia Mendawamkan Solawat Munjiat Alhamdulillah Dapat Jodoh Kemudian Nikah Dan Saya Itu Yaitu Punya Tanggungan Yaitu Punya Hutang Sebanyak 50 Juta Kemudian Saya Geber Membaca Solawat Munjiat Dengan Solawat Jibril Yang pertama Tadi Sidiya Sudah Diberikan Jodoh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Masih Tetap Dia Istiqomah Pak Ahmad Istiqomah Membaca Solawat Munjiat Solawat Munjiat Agak Panjang Terus Solawat Munjiat Ditambah Dengan Solawat Jibril Alhamdulillah Dia Adalah Hutangnya 50 Juta Bisa Terbayar Kisahnya Seperti Ini Ada Orang Yang Membayar Hutang Sama Pak Ahmad Ini Sebanyak 50 Juta Kemudian Pak Ahmad Juga Punya Hutang Kepada Orang Lain 50 Juta Maka Uang Yang Bayar Orang Lain Tadi 50 Juta Langsung Dibayarkan Ke Hutang Pak Ahmad Jadi Pak Ahmad Sudah Tidak Punya Hutang Sebanyak 50 Juta Itulah Beberapa Kisah Kisah Dari Kawan-kawan Kita Yang Telah Mendawamkan Solawat Baik Solawat Mujian Solawat Jibril Semoga Kita Dapat Mengambil Hikmahnya Mengambil Motivasinya Semoga Yang Akan Datang Ini Yang Testimoni Adalah Ganti Kita Semua Ganti Kita Semua Amin Amin Allahumma Amin Ya Kemudian Percayalah Bahwa Apapun Masalahnya Yang Yang Tadi Juga Ada Yang Minta Tolong Mudah-mudahan Terjawab Ini Yang Katanya Mau Bayar Berhutang Dia Sudah Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Modal Nah Tidak Punya Modal Yang Berbentuk Keuangan Maka Bagaimana Solusinya Solusinya Adalah Solawat Solawat Itu Juga Termasuk Modal Ya Solawat Itu Adalah Termasuk Modal Dan Alhamdulillah Kita Bisa Masih Diberikan Kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ayo Membaca Solawat Ya Yang Tanya Tadi Yang Punya Hutang Katanya Perbanyak Membaca Solawat Baik Solawat Yang Pendek Solawat Jibril Maupun Solawat Solawat Yang Lain Yakinlah Bahwa Dengan Solawat Masalah Dan Keinginan Bayar Hutang Tadi Insya Allah Lunas Dengan Syarat Adalah Ikhlas Membacanya Ya Ikhlas Karena Allah Dan Yakin Dan Juga Apa itu Tawakal Ikhlas Membaca Terus Tidak Ditunggu Tunggu Kapan Ini Utang Kita Lunas Ikhlas Ikhlas Membaca Solawat Karena Allah Kemudian Berdoa Yakinlah Doa Kita Di Ijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Orang Yang Berdoa Itu Doanya Akan Orang Yang Meminta Kepada Allah Dia Akan Berikan Apa Yang Diminta Maka Yakin Kemudian Tawakal Serahkan Kepada Allah Kalau Sudah Kita Membaca Itu Enggak Usah Ditunggu Tawakal Berserah Kepada Allah Insya Allah Allah Adalah Maha Segalanya Maha Tau Apa Yang Kita Minta Apa Yang Kebutuhan Kita Allah Adalah Tau Yakinlah Membaca Solawat Dan Juga Harus Istiqomah Ya Tidak Hanya Baru Satu Minggu Baru Dua Hari Terus Membaca Solawat Semakin Banyak Adalah Semakin Baik Semakin Banyak Adalah Semakin Banyak Apa Itu Doa Doa Kita Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Lebih kurangnya Saya mohon Maaf Bagi Kawan Kawan Yang Yang Mau Testimoni Tolong Dikirimkan Di Nomor WA Ini Ya 08 12 7515 4442 Atau Dikirimkan Nomor WA Yang Satu Lagi Karena Sering Lelet Maka Saya Membuat Nomor WA 2 08 13 7149 0054 Demikian Lebih kurangnya Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Semoga Hajat Kita Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Thank you Very Make See you Next Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai